Pemerintah sudah melaksanakan program-program untuk penanganan COVID-19 seperti penerapan PSBB, PKMM, dan penguatan prokes hingga vaksinasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat Menteri yang diselenggarakan tanggal 23 Mar 2021, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin setelah dengan yang diharapkan. Aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik akan diatur oleh Kementerian Lembaga terkait, termasuk Satgas COVID-19, dan di dalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan lain-lain. Cuti bersama Idul Fitri, satu hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Kenam, pemberian bansos akan diselesaikan di waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian. Tujuh, mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada. Sembilan, seluruh Kementerian dan Lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai penyadaan publik-mudi ini. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan sebelum itu, dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Demikian. Terima kasih telah menonton!